Inilah dokumentasi Diego Mendieta sebelum meninggal dunia. Saat itu Diego masih dirawat di rumah sakit Yarsis, Solo, Jawa Tengah. Ia diduga menderita tipus dan mengalami keletihan yang hebat. Serta menurut dokter, ia mengalami kekurangan gizi. Karena masalah makan kurang bagus. Makan kurang berjambing gitu ya? Ya, kurang makan kurang vitamin. Terus bilang kurang istirahat. Banyak latihan, kurang makan, kurang makan bagus. Banyak stres, banyak bikinan. Tak sampai sepekan pulang dari rumah sakit, Diego kembali dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo lantaran kondisinya kembali melemah. Hampir sepekan dirawat, pihak rumah sakit PKU Muhammadiyah belum menemukan penyakit yang diderita Diego sehingga ia dirujuk ke RSUD Muardi. Dan di rumah sakit inilah akhirnya Diego mengembuskan nafas terakhir. Jauh dari kampung halaman dan pelukan anak serta istrinya. Di lingkungan tempat tinggalnya, Diego dikenal sangat ramah dan suka menyapa. Beberapa barang milik Diego pun masih tersimpan rapi di kamar kosnya. Demikian juga dengan foto anak dan istrinya. Namun biaya kos yang perbulannya mencapai 1.150.000 rupiah cukup memberatkan Diego yang belum menerima gaji. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Diego tak segan-segan bermain di Liga Antarkampung. Hal ini ia lakukan semata-mata agar dapat menyambung hidup. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah.